Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh, Tengku Daman Huri Basyir, menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya atau berita bohong alias hoax merupakan perbuatan dosa. Dalam ajaran agama melarang perbuatan dan penyebaran berita bohong. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh, Tengku Daman Huri saat mengisi ceramah agama dalam acara buka puasa bersama yang dikelar DPD-LDII Kota Banda Aceh. Kehadiran teknologi komunikasi yang merebak saat ini dengan fenomena media sosial memang membuat hidup manusia menyenangkan dan memberi kemudahan, namun tidak berjalan sebagaimana diharapkan kebanyakan orang. Terkadang mengundang permasalahan, banyak berita dan informasi yang telah membuat resah melalui medsos karena sifatnya yang hoax. Lebih lanjut Tengku Daman Huri menjelaskan penyebaran cerita bohong termasuk salah satu perbuatan orang-orang munafik. Bohong itu dosa, tidak diperbolehkan dalam agama. Bohong itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Lalu ia menyinggung keterkaitan antara hoax dan akhlak. Menurutnya, hoax masuk dalam wilayah kajian akhlak manusia. Ia menegaskan akhlak baik akan selalu mendapat tuntunan dari Allah SWT, sehingga perbuatannya akan mencerminkan sebagaimana sifat-sifatnya. Tengku Daman Huri menambahkan, hidup sebagai hamba Allah SWT harus memiliki akhlak baik, sebab akhlak merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya dan berakal budi. Namun apabila akhlak yang telah ditentukan dalam Islam tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan, maka sama halnya seperti manusia yang tidak berakal. Mustafa Aceh TV Sampai jumpa di video selanjutnya.